Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Saya Maya Yuliana Akan membersamai Anda Dalam acara Bincang Ramadan Pada kesempatan kali ini Kita sudah kedatangan seorang ustazah Beliau adalah ustazah Rizka Tribu DRT MSC Langsung saja kita sampai ya Assalamualaikum ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya ustazah? Alhamdulillah sehat Mbak Maya Alhamdulillah Baiklah sahabat muslimah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tentang penjagaan Islam atas keturunan Baiklah ustazah Tema kita cukup menarik kali ini ustazah ya Tapi sebenarnya apa sih Mengapa kita harus membahas tentang keturunan dalam Islam ini Seperti apa ustazah? Silakan ustazah Baik sahabat muslimah sekalian Penjagaan Islam atas keturunan ini menjadi penting Kita bahas terkait dengan keturunan Karena kalau kita bicara keturunan Itu kita bicara tentang keluarga Nah keluarga itu kan sebetulnya adalah bagian terkecil dari masyarakat ya Sehingga ketika keluarga ini kokoh ya Harapannya masyarakatnya kokoh gitu Tapi ketika keluarga ini hancur ya Masyarakatnya bisa hancur gitu Walaupun mungkin tidak sesuatu karena itu ya Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi maju-mundurnya masyarakat gitu Tapi entitas keluarga itu harus kita akui adalah Entitas yang membangun masyarakat gitu Sehingga ketika kita bicara keturunan Karena keturunan itu nanti juga implikasinya ke Apa kewajiban nafkah Kemudian kewaris gitu Jadi luas Mbak Maya Kalau kita bicara tentang keturunan Itu juga bicara juga terkait dengan Keterusan generasi gitu Keberlanjutan ya Keberlanjutan generasi gitu Nah sehingga kan ini menjadi sangat penting Dan memang ternyata Islam itu Memiliki Memiliki Perhatian yang serius Terhadap Masalah penjagaan keturunan ini Jadi sebenarnya Untuk membangun negara yang Yang maju Yang baik Perlu dulu dari dalam ya Ataupun keturunannya keluarganya juga ya Iya betul Karena ya itu Kayak pendidikan pertama seorang anak itu kan di keluarga Iya kan Kalau keluarganya itu Sakinah Mawadah Warohma Ya insya Allah Anaknya juga mendapatkan pendidikan yang bagus gitu Mendapatkan contoh-contoh baik dari orang tuanya Tapi kalau keluarganya itu Bermasalah Broken home gitu ya Atau Ayahnya tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya gitu Anak juga melihat contoh yang buruk gitu Jadi kan Sebagaimana yang kita tahu ya Ustazah Kan Pergaulan di luar ya Bahkan benar-benar ketika kita sudah membantingnya anak-anak Kita juga Apa Tidak bisa 24 jam untuk mengawaskan anak-anak ketika mereka di luar ya Jadi memang harus Yang menjadi perat utama Dalam membantingnya anak-anak benar-benar keluarga ya Ustazah Iya Iya Jadi itulah pentingnya kita membangun karakter di dalam keluarga memang gitu Kalau karakter itu sudah dibentuk Maka di luar pun misalnya dia mendapatkan godaan-godaan gitu ya Sahabat muslimah misalnya Itu dia juga akan sudah bisa membentangi diri gitu loh Pembentukan karakter yang kuat itu di keluarga itu Nah untuk keluarga ini bisa membentuk karakter gitu kan Berarti kan keluarganya harus benar dulu nih gitu Gak berantakan gitu Gak kacau dan lain sebagainya gitu Jadi tentunya peran keluarga ini memang sangat penting ya Tapi bagaimana nih Ustazah Untuk kita itu bisa benar-benar membentangi anak-anak kita ya Untuk terhindar dari yang namanya pergaulan Yang bisa dikatakan sekarang ini mengkhawatirkan sekali Ustazah Jadi yang pertama memang penjagaan Islam atas keturunan ini Yang tadi berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Maya Bagaimana kita membentangi keluarga Itu kita mulai lagi dari awal keluarga itu dibentuk gitu Atau ya titik-titik mula pembentukan keluarga yaitu pernikahan Kalau di dalam Islam ya itulah mekanisme Islam untuk menjaga keturunan gitu Dengan pernikahan yang sah gitu Mbak Maya Pernikahan yang sah sesuai dengan syariat gitu ya Jadi pernikahan yang sah sesuai dengan syariat itu Yang seperti apa ya kita rujuk kepada ayat-ayat Allah Dalam Al-Quran misalnya di Quran Surat Anissa 23 itu bicara terkait dengan mahrum Terkait dengan mahrum itu orang-orang yang haram untuk dinikahi ya Di Quran Surat Anissa itu memang perempuan Tapi kalau ke laki-laki ya tinggal dibalik aja gitu Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki itu siapa saja Itu jelas disitu Jadi kalau pernikahannya sah, mau sah ya harus dengan bukan mahrum gitu ya Itu yang pertama Akan tidak sah kalau menikahi mahrum Menikahi ibunya gitu ya Menikahi saudara perempuannya Menikahi bibinya gitu misalnya ya Atau neneknya bahkan gitu ya Jadi itu apa namanya yang pertama Yang pertama adalah pernikahan yang sah itu harus dengan bukan mahrum Kemudian yang kedua itu bukan dengan orang yang berbeda agama gitu ya Walaupun di dalam Islam itu laki-laki muslim dibulihkan menikahi ahlul kitab Yang perempuan tapi gitu ya Cuman disitu pun juga ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama Bagaimana terkait dengan ahlul kitab itu siapa gitu dan sebagainya Intinya ya kita harus satu agama sih Satu keyakinan gitu Dan kemudian memilih pasangan yang sesuai dengan syariat Maaf ya Ustazah Nah kira-kira memilih pasangan sesuai syariat itu yang seperti apa ya Baiklah supaya sahabat muslimah ini penasaran ya Kita jeda dulu Ustazah ya Sahabat muslimah dan kemana-mana tetap bersama kita di bincang Ramadan Baiklah kembali lagi bersama kami dalam acara bincang Ramadan Masih bersama Ustazah Rizka Tribudiyati MSC Baiklah Ustazah kita lanjut ya perbincangan kita Iya namanya Tadi kan kita sudah bahas tentang awal pembentungan keluarga itu seperti apa Siapa saja yang boleh dinikahi Terus harus seiman ya Nah terus pasangan yang sesuai syariat itu yang seperti apa Ustazah? Iya di dalam dalil itu disebutkan wanita itu dinikahi karena 4 hal Yang pertama karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya Dan pilihlah yang karena agamanya maka kamu akan beruntung gitu Iya jadi dari situ kita bisa lihat memang orang itu kadang menikahi laki-laki itu menikahi perempuan kan biasanya melihat kecantikannya dulu kali ya Biasanya melihat fisiknya dulu gitu Tapi kadang juga, wah ternyata dia juga anak orang kaya Nah itu juga kadang orang kaya gitu tuh Oh keturunannya bagus gitu Nah, oh agamanya juga bagus Ya Alhamdulillah kalau kita dapat empat-empatnya gitu Tapi dari dalil itu menunjukkan bahwa Yang prioritas harus kita pilih itu adalah karena agamanya gitu Yang utama adalah karena agamanya ya Walaupun yang ketiga yang lain tadi itu ya boleh-boleh saja gitu Tapi ya itu tadi dikatakan sama Allah Ada pujian kan, kamu akan beruntung kalau memilih karena agamanya gitu Maka itu menunjukkan atau dalam bahasa dalil itu ada korinah ya Ada indikasi bahwa ketika kita memilihkan agamanya itulah yang memang disarankan oleh Allah gitu Jadi untuk para jomblo ya Ustaz ya Perlu nih poin untuk menikahi itu banyak poin-poin yang harus dipenuhi juga ya Ustaz ya Tapi yang benar-benar yang paling utama itu adalah agamanya ya Nah terus, kira-kira berlaku dengan nama fisik sih Oh iya, tapi itu tadi juga berlaku ke itu ya Mbak Maya ya Berlaku ke perempuan memilih laki-laki ya Kan kalau tadi perempuan dinikahi karena empat hal Eh sama, laki-laki juga dinikahi karena empat hal itu gitu Tapi ya kita adalah memilih apa yang agamanya bagus gitu Karena apalagi laki-laki itu kan nanti koam ya Mbak Maya Koam itu pemimpin dalam keluarga Nah kalau pemimpin nggak ngerti agama ya Dia juga nggak bisa memimpin rumah tangganya itu dengan agama Iya seperti itu Nah terkait dengan tadi pertanyaannya Mbak Maya yang terkait dengan visi-visi itu juga penting gitu Jadi yang keempat, ketika kita membangun keluarga itu Kita perlu untuk memilih pasangan yang servisi dengan kita Mbak Maya Nah jadi sebelum kita itu menikah atau mau berkeluarga ya sahabat muslimah Nah hendaknya kita itu memang punya visi keluarga aku mau tak bawa kemana gitu Nah keluarga aku itu yang mau tak bentuk itu aku pengen anak-anaknya itu nanti jadi seperti apa gitu Itu harus sudah punya Nah nanti Tentu saja kalau di dalam kita sebagai kaum muslimin ya dan muslimat Ya visinya harus sesuai dengan Islam ya Jangan visinya itu malah Pengen anak-anaknya nanti jadi artis semua ya Kalau jadi model ya Yang membuka aurot gitu ya jangan gitu ya Tapi yang sesuai dengan Islam gitu Nah jadi kita harus sudah punya visi dulu tuh sebelum menikah Baru kemudian kita memilih orang atau pasangan yang sesuai dengan visinya Kalau kita ingin nanti anak-anakku itu aku pengen nanti anak-anakku semua adalah Para Hafiz dan Hafizah misalnya gitu Maka pasangan yang kita pilih ya harus pasangan yang tahu bahwa Tahu dan paham bahwa menghafal Al-Quran itu penting urgen dan harus diprioritaskan misalnya seperti itu Nah tadi kan sudah membahas tentang pernikahannya ya Ustazah ya Nah tapi bagaimana Ustazah memandang tentang Maaf ya perzinahan nih ya Ataupun ya pacaran aja kan zinah ya Ustazah Nah itu kan benar-benar mengkhawatirkan ya di era sekarang ini Nah itu bagaimana nih Islam memandangnya Apalagi menyangkut tentang keturunan juga Ustazah Ya ini memang sangat berkaitan jadi yang namanya perzinahan itu adalah salah satu yang menghancurkan atau yang merusak nasab Yang merusak nasab atau keturunan ya kalau kita bilang nasab ya keturunan Kenapa? Karena misalnya gini Orang berzinah laki-laki dan perempuan Dia nggak berzinah sama yang lain udah cuman berzinah sama orang itu saja Kemudian dia hamil Nah anak hasil perzinahan itu nasabnya nggak boleh ikut bapaknya gitu Nasabnya ikut ibunya gitu Kenapa? Karena dia bukan berasal dari pernikahan yang sah gitu Jadi kalau ada yang sekarang nih ya mohon maaf tuh ya ada perempuan-perempuan yang sudah dihamili Terus dia menuntut pertanggung jawaban kepada laki-laki Pengen laki-lakinya itu mengakui ini adalah dana daging dia gitu Itu kalau dalam Islam nggak penting Buat apa? Itu kan anak hasil perzinahan Anak hasil perzinahan itu nasabnya tidak mengikuti bapaknya Jadi meskipun bapaknya nggak ngakuin juga nggak masalah Ya memang bukan anaknya dia anak secara biologis Tapi secara nasab secara keturunan dia bukan anak dari bapaknya Nah ini kan salah satu yang merusak nasab Nah apalagi kalau perzinahan itu terjadi dengan banyak orang Ya apa namanya seks bebas ya dia berzinah dengan banyak orang Ya itu tambah merusak lagi gitu karena sampai nggak tahu itu Ayahnya siapa itu sampai nggak tahu gitu Jadi sebenarnya memang dampaknya itu kemana-mana ya Baiklah Ustazah tadi kan kita sudah bahas ya tentang Rusak nasab ya ternyata memang perzinahan itu benar-benar merusak nasab Nah itu bagaimana Ustazah tentang anak yang dihasilkan dari perzinahan itu Ustazah Ya yang jelas anak hasil perzinahan itu nasabnya tidak mengikuti bapaknya ya Tapi mengikuti ibunya gitu Sehingga walinya itu yang mengikuti jalur wali ibunya gitu Ayah biologisnya ini gitu ya Itu tidak menjadi wali gitu Sehingga dia juga tidak ada kewajiban nafkah gitu ya Tidak ada kewajiban melindungi si anak ini juga gitu Jadi kalau kita lihat dari sini kan yang paling dirugikan sebetulnya perempuannya ya Perempuan dan anaknya itu gitu Maka dari itu kaum muslimah ya Jangan sekali-kali mendekati zina gitu ya Karena memang kalau sudah terjadi itu memang betul-betul secara dunia ya Kita bicara kerugian dunia Kalau kerugian secara akhirat ya dua-duanya rugi pasti gitu Pasti dia akan mendapatkan balasan nanti ya di akhirat Tapi di dunia itu sudah tampak betul yang perempuan itu yang paling rugi gitu Dia sudah tidak perawan lagi Sudah punya anak Anaknya itu yang nafkahi juga harus pihaknya dia gitu ya Entah bapaknya dia atau mungkin bahkan dia sendiri gitu Dan apa namanya nanti untuk selanjutnya itu mbak Karena dia tadi ya walinya itu bukan bapak biologisnya itu Maka misalnya nanti anaknya itu anak hasil perzinahan ini seorang perempuan Dan nanti dia akan menikah Bapaknya juga tidak boleh menjadi wali untuk menikahkan gitu Jadi yang menikahkan itu ya wali dari ibunya gitu Nah inilah yang harus betul-betul kita perhatikan ya sahabat muslimah Kadang ada di masyarakat kita ini anak hasil perzinahan Kemudian yang berzinah itu menikah gitu ya Yang berzinah itu menikah akhirnya anak itu diakuin jadi anak oleh ayah biologisnya itu gitu Dan jadi wali ya pokoknya kayak pernikahan biasa lah gitu Nah nanti kalau anak itu sudah dewasa dan anak itu perempuan Kemudian dinikahkan oleh bapaknya padahal bapaknya itu bukan wali gitu Nah ini memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama gitu Tapi ada yang berpendapat bahwa berarti pernikahannya si anak ini gak esah gitu Jadi nanti ketika si anak ini tadi sudah menikah Sudah menikah, hamil lagi nanti tetap gak bisa juga Iya jadi nanti anaknya ini Anak yang dinikahkan oleh bapak biologisnya tadi itu Yang notabene sebetulnya dia bukan walinya gitu ya Ketika anaknya itu menikah dan mungkin dianggap sah gitu ya Terus dia berhubungan seksual dengan suaminya gitu ya Padahal pernikahannya itu gak esah Berarti kan perzinahan yang turun menurun gitu Jadi zinahnya tetap berjalan terus ya Iya berjalan terus gitu Karena sebetulnya pernikahannya itu tidak esah gitu loh Ya beda lagi kalau mereka memang gak tau ya Tapi disini kan harusnya yang pihak-pihak yang tau ini gitu Ya dosanya disitu gitu Mereka meneruskan perzinahan gitu Karena memang sebenarnya faktor malu juga ya Ya biasanya kan kayak gitu Menutupi gitu ya Menutupi gitu ya Padahal dengan dia menutupi itu dia melanjutkan dosa yang terus menerus gitu Nah ini sangat-sangat bahaya sih Makanya kenapa ya di dalam Al-Quran udah jelas ya Wala takrubul zina Mendekati saja kita gak boleh gitu Makanya tadi Mbak Maya sebut pacaran ya Pacaran itu mungkin tidak sampai zina Tetapi dia sudah mendekati zina Berarti gak boleh juga gitu ya Kemudian juga apa namanya Di dalam hadis nabi gitu ya Disampaikan seorang pezina Tidak akan melakukan perbuatan zina Sedangkan dia dalam keadaan beriman gitu Jadi kalau orang itu sudah berzina Berarti tercerabut imannya sebetulnya dari dia gitu loh Jadi itu yang harus kita betul-betul perhatikan ya Jangan sampai kita itu tercerabut iman ya Gara-gara kita berzina itu gitu Jadi sebenarnya memang sudah dari zina ini Sudah banyak sekali mudorotnya ya Ataupun dosa jariah yang tetap akan berlangsung ya Baiklah Ustazah Gimana nih tentang Bang Sperma itu gimana? Kalau Bang Sperma itu sama sebetulnya Mbak Itu juga Bang Sperma Orang membekukan sperma Itu kan nanti bisa dibeli oleh siapapun tuh Berarti ini sebetulnya merusak nasab juga Iya Perusak nasab ini gitu ya Ini bahkan merusak banget gitu Karena spermanya bisa kemana-mana Orangnya itu gak tahu gitu loh Ini kemana-mana Jadi ini keturunannya siapa gitu Ya walaupun bisa ditelusuri ya gitu Baiklah Ustazah Sebenarnya obrolan kita cukup hangat ya Tapi apa boleh buat kita sudah ada di penghujung waktu ya Terima kasih Ustazah Hariska Telah berbagi ilmunya untuk kita semua Baiklah Sahabat muslimah dimanapun Anda berada Terima kasih telah menyaksikan acara kita Di Bincang Ramadan Mohon maaf lahir batin Saya beserta kru yang bertugas hari ini Mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton